Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing resep oahan ayam yang simple dan bisa jadikan stok juga loh. Pertama-tama, filet ayam kita potong-potong ya, bentuk dadu, terus kita haluskan. Bisa dihaluskan pakai chopper, pakai blender, dicincang langsung atau pakai ulekan juga bisa ya teman-teman. Link video caranya saya taruh di deskripsi video ini ya. Nah, kali ini saya pakai chopper, jadi halusinya tinggal gini aja. Chopper ini gak mahal juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi cari chopper, reviewnya ini juga ada, linknya saya taruh juga di deskripsi video ini. Terus dia bisa untuk giling adonan roti sekalian loh. Cuma ini kan ukurannya sedang aja ya, kurang lebih untuk sekali dua kali makan lah. Nah, padahal kali ini saya mau bikin stok, so saya ambil sebagian, supaya nanti wortelnya bisa masuk ke dalam. Untuk bumbunya itu, saya pakai tumisan 2 bawang, ini saya stok, buatnya juga simple banget. Kalau teman-teman belum tahu, linknya juga ada di deskripsi video ini. Nah, kalau ini apa? Ini adalah bubuk teri nasi yang fungsinya menggantikan penyedap atau kaldu dan juga garam. Jadi kita pakai ini aja sudah oke, tapi kalau mau tambahin kaldu atau garam, atau cuma pakai kaldu atau garam aja juga gak apa-apa. Terus saya tambahin telur, ini sebagian aja, sebagian lain dipakai belakangan. Terus dihalusin sampai wortelnya benar-benar halus ya teman-teman. Jadi gak berbongkah-bongkah gitu. Nah, sebagian telur yang lain untuk apa, itu digunakan untuk campuran juga. Tapi ditambahkan tapioca dulu teman-teman. Tujuannya supaya nanti si adonan ini menyatu gitu. Kalau misalnya gak ada tapioca-nya, adonannya itu kurang menyatu dan rasanya kurang kenyal juga. Tapi kalau ada tapioca-nya, itu akan lebih kenyal. Nah, semuanya ini saya aduk rata. Kemudian, siap untuk diproses selanjutnya. Kali ini, saya gunakan kulit lumpia. Terus adonan tadi, saya taruh di dalamnya. Terus saya gulung teman-teman. Nah, supaya gak lepas-lepas, kanan-kirinya itu saya kasih adonan tadi teman-teman. Adonan tapioca sama telur tadi untuk menjadi perkatnya. Nah, sampai di sini ini bisa disimpan dan dijadikan setok kulkas. Atau langsung digoreng juga bisa teman-teman. Supaya aman, nanti dipipihkan aja ya teman-teman. Supaya matangnya merata. Kalau gendut-gendut gitu, khawatirnya pas goreng itu kurang. Terliti sehingga dalamnya kurang matang. Tapi kalau pipih itu lebih aman. Jangan lupa dibalik, supaya matangnya merata. Kalau misalnya gak dibalik, nanti bawahnya gosong, atasnya belum matang. Nah, habis itu sampai kecoklatan kayak gini, ini udah siap. Kalau udah kaku, itu tandanya udah matang. Kulit lumpianya juga udah renyah. Saatnya kita angkat dan kita tiriskan. Kita tunggu sebentar supaya nanti minyaknya turun pas ditiris. Baru dinikmatin. Nah, ini hasilnya teman-teman. Penyajiannya itu gampang, tinggal digunting-gunting. Jadi ini mirip sama cakwe, tapi dalamnya itu ayam rasa ikan teri. Rasanya enak banget, gurih, dan juga sehat loh. Karena ikan teri itu banyak mengandung DHA dan juga kalsium. Hmm, enak ini teman-teman. Cocok dipadubadankan dengan bubur, atau nasi, atau mie. Teksturnya yang renyah di bagian luar itu bikin anak-anak semangat makannya. Dan kita juga suka nih. Oke, terima kasih ya sudah nonton teman-teman. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Daaah!